Kalau para perjalanan itu terungguna penetapan kira klien kami, kira uwa selaku tersangka. Nah mekanisnya hukum itu disediakan oleh undang-undang, penetapan tersangka itu bisa diajukan para perjalanan. Dengan demikian, kami dari tim hukum dari kira uwa merasa bahwa penetapan tersangka terhadap kira uwa adalah pertentangan hukum. Maka dengan demikian kami ajukan para perjalanan. Kenapa kami menyatakan bahwa penetapan ira itu bertanggungan hukum? Karena kalau merujuk kepada sprindik, surat panggilan dan penetapan tersangka itu disatakan pada lima sprindik. Sementara laporan polisi hanya satu laporan polisi. Nah pertanyaan hukumnya lima sprindik ini dikeluarkan kepada ira apakah terkait dengan laporan pengumuhan yang ada pada kespekasi atau pengumuhannya mana? Karena saya tahu kami yang kami pahami adalah sprindik itu satu nomor, satu laporan polisi adalah satu nomor perkara. Nah nomor perkara apa sprindik yang dikeluarkan kepada adalah kasus pembunuhan pengkasi adalah nomornya adalah sprindiknya adalah M473. Yang terjadi pada ira uwa adalah sprindiknya ada lima sprindik, nomornya berbeda-beda. Selain daripada itu, minim bukti yang diperoleh penyidik untuk menetapan tersangka. Dengan dasar itulah, maka kami ajukan prapada ilsa bagaimana diatur dalam putusan makam konstitusi. Untuk bekas untuk para peradilan, apakah sudah disiapkan semua dan mungkin seperti apa itu? Kalau para peradilan akar sudah disiap dulu, baru kami sudah daftarkan dengan nomor perkara yang nomor 16 praktik 2021. Terkait dengan klien Bapak ditetapkan tersangka, itu mungkin berdasarkan alat bukti apa sampai ditetapkan tersangka? Mungkin merasa Bapak kebalatan, semakanya adalah kompara peradilan. Kalau penetapan kelangkaan kami sebagai tersangka, ya mulai proses awal, mulai dari proses penyelidikan-penyidikan dalam perkara pokoknya yaitu berhubungan dengan kasus Randi, tersangka Randi, atau terdawa Randi, itu bagi kami kuasa hukum atau penelitian hukum dari ira uwa, merasa belum ada bukti cukup dengaran pada korban. Malahan bagi kami, ira uwa adalah korban dari proses peradilan, dari perbuatan persenungkuan. Seorang istri, dia sudah disakiti, tapi ditetapkan tersangka, sementara dia ini, postingan-postingan mungkin dari teman-teman wartawan sudah lihat, bagaimana apakah dalam postingan itu menguraikan perasaan dia tentang ini atau bagaimana olokan antara korban dengan ira. Kalau dia itu mau mengancam, ketika ada komunikasi langsung dengan bersangkutan, setidaknya sudah ancaman di situ. Ini kan tidak ada, coba lihat, postingan begitu pun santiman sula. Kami yang ragukan keterangan...